Hmm, itu dikarenakan apa? Maksudnya takut itu apa karena suasananya atau karena interiurnya terlalu buah? Ini ruang belakang. Ini ruang belakang? Ya, tempat duduk-duduk lah. Tempat duduk-duduk kupi-kupi ya. Pagi, sore, siang, hari. Banyak ikannya juga ya mas? Ya, begitulah. Yang mana pohon anggurnya? Ini. Ini? Pohon anggur ya, baru berbuah jadi dipotong. Anggur apa? Merah? Hijau. Wah, manis enggak? Manis. Wah, kayaknya enggak perlu ke toko buah ya. Di sini serba ada ya, ada buah, ada ikan, siap makan. Tapi berebut sama musang. Oh, enggak apa-apa lah. Kasih, kasih rejeki sama musang ya. Kalau mangga, berebut sama codot. Banyak yang direbutkan. Hai pemirsa, kembali lagi di Gria Unik. Masih tetap di rumahnya Mas Didi Petet. Dan sekarang saya ada di ruang belakang, yaitu teras. Di mana kita lihat di sini masih dengan pohon-pohon besar, yaitu buah-buahan dan juga rekolan ikan dengan gemercik-gemercik airnya. Pokoknya seru sekali. Dan di sini sangat tegel dan suasananya cukup enak. Enggak berisik ya Mas kalau di sini ya? Iya. Tinggalnya? Oke. Terus Masnya? Ini sebenarnya tempat buat makan. Oh di sini? Ya kalau siang, kalau kita mau barbeque, mau ini. Ya di sini lah. Di sini aktivitasnya. Di sini aktivitasnya. Kalau menerima tamu, mau agak santai di sini. Mau santai di sini. Kalau mau resmi, tidak Pak? Enggak ada juga. Santai semua lah. Pokoknya rumah saya gini. Setiap yang masuk rumah saya, saya waktu itu bilang sama arsiteknya gini. Pokoknya kalau masuk rumah saya, orang jangan takut ya. Itu dikarenakan apa? Maksudnya takut itu apa? Karena suasananya atau karena interiurnya terlalu kuah gitu? Kita mau duduk aja takut gitu. Oh gitu. Jadi saya nggak mau gitu. Saya mau santai semuanya santai. Semuanya maunya santai. Akhirnya terciptalah rumah ini. Rumah kayak gini. Iya. Terus Mini juga waktu. Miliat ruang tamunya juga cukup simpel. Iya. Sangat terbuka. Itu kan saya taruh di pinggir-pinggir semua ya. Karena kalau anak-anak saya main kalau hujan. Kan anak-anak saya sering main bola di depan. Oh di garasi? Apa sih namanya? Di depan. Ya teras. Teras depan. Halaman depan. Iya halaman depan. Kalau hujan. Mereka main di dalam. Jadi main bola di dalam? Iya. Atau main sepeda juga di dalam. Main sepeda juga di dalam? Iya bisa. Unik sekali. Benar kunjungan yang sangat unik. Jadi itu. Jadi kita nggak ada yang pecah belah kan. Karena ya. Anak saya. Anak berapa mas? Saya anak enam. Anak enam. Perempuan berapa? Perempuan dua laki empat. Perempuan dua laki empat. Jadi banyak sekali jagoannya ya yang ada dalam rumah ini. Dan emang ternyata karena banyaknya anak ini akhirnya men sedikitkan interiurnya atau emang sengaja seperti itu mas? Ya. Memang. Jadi anak-anak saya bisa main-main di sini kan? Oh. Di tengah itu mereka bisa main-main. Itu aja konsepnya sih. Pokoknya rumah ini memang tempat tinggal pastinya dan juga mereka bisa bermain dimana saja. Tidak perlu dengan takut bola mental kena. Kena ini. Kena barang antik atau kristal apa gitu. Gak perlu ya. Gak perlu ya. Jadi memang sebenarnya sesantai mungkin di dalam rumah ini. Iya itu konsepnya begitu. Oke. Pokoknya rumah santai. Rumah santai. Aladi di peta. Aladi. Oke. Dan barang-barangnya juga asal kita ngambil aja gitu. Asal ngambil. Asal. Kita seneng ya. Ini misalnya ah ini seneng gini. Ini taruhnya ambil ya. Jadi bukan persoalan. Persoalan yang ribet-ribet gitu. Enggak ya. Yang arus yang. Aduh cocoknya dimana ya. Keletakannya. Ininya dimana gitu. Enggak ya mas. Pokoknya. Pokoknya naruh sesuai. Tengah luas gitu. Kayak ini bunga ini. Bunga ini juga kita tanam sendiri. Tiap hari ada bunga ini. Tapi bunga ini kan. Tiap hari berbunga. Oh iya bener juga ya. Si gembang sepatu ini kan. Iya tiap hari berbunga. Iya aku nyolong satu kan. Iya sudah tahu. Sudah tahu ya. Iya aku takut gak ngomong. Aku nyolong satu tadi. Nemu di situ gitu. Terus tadi kan rumah kayu. Rumah kayu yang di belakang. Sama rumah kayu yang tadi. Di depan. Kita ketemu itu. Yang di lumbung padi itu. Itu kayak. Kalau orang. Koleksi Harley kan ya. Saya koleksi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya. Apa ya. Agak. Kenikmatan gitu. Lihat. Apa. Arsiteknya gitu. Susah gak sih mas nyarinya waktu itu. Agak susah. Agak susah itu. Karena itu tua ya. Dapet dari. Dari Semarang. Dari Semarang. Tahun berapa kamu masih dapetnya? Kalau itu. Kita baru bangun kira-kira 2 tahun yang lalu. Barang sama ini. Barang sama yang di belakang. Oke. Yang di belakang ini. Umurnya kira-kira 200 tahun. 200 tahun. Iya. Untuk jatiknya aja. Iya semuanya. Semuanya. 200 tahun. Dipindahin ke sini. Pasti 200 tahun. Pasti 200 tahun. Jatiknya udah gak ada lagi. Dan harganya. Yuk. Tengah. 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 Tengah.